Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT dimanapun berada saya ingin menyapa kepada saudara-saudariku sekalian penonton setia daripada channel Quranic Terapi dimanapun berada yang ada di negara Malaysia Singapura, Filipina, Thailand di Brunei Darussalam yang ada di Hong Kong, Taiwan ataupun saudara-saudariku sekalian yang ada di Arab Saudi, Oman, Qatar Uni Emirat Arab yang ada di Pakistan, India yang ada di Kanada Amerika Belanda, Inggris dan di negara negara Oropa lainnya termasuk saudara-saudariku sekalian yang ada di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT dimudahkan segala urusan dan rezekinya dan khususnya lagi kepada saudara-saudariku sekalian yang mengalami ujian sakit apapun jenis dan bentuknya baik itu penyakit jasmani penyakit rohani penyakit-penyakit hati ataupun berupa energi-energi negatif yang berasal dari gangguan jin sihir santet teluk guna-guna saya doakan Allah angkat dan sembuhkan tanpa menyesalkan bekas sedikitpun dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada saudara-saudariku sekalian untuk maukan terapi rukyah jin leluhur atau saya beri tema rukyah pemutus jin leluhur jin leluhur ini banyak memiliki istilah diantara adalah jin nasab jin saka jin keturunan yang berasal daripada orang tua kakek-kakek ataupun nenek dan buyut-buyut terdahulu sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya jin leluhur ini adalah jin yang mengikuti orang-orang yang membuat perjanjian tertentu ya biasanya orang-orang yang banyak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia-dunia goib dengan maksud adalah sebagai bentuk entah itu berupa parewangan penjagaan ataupun yang berupa pesugihan dan hal-hal yang bersifat bagaimana seseorang ini senantiasa ada penolong-penolongnya dan itu biasanya praktek-praktek yang dilakukan terdahulu adalah praktek-praktek yang bersifatnya perdukunan yang mengandung banyak-banyak unsur kesyirikan oke ada beberapa ciri atau tanda orang-orang yang diikuti oleh jin leluhur yang perlu kita jelaskan disini jangan pernah kita tertipu oleh adanya korin ataupun khadam yang dinamakan jin leluhur ini karena kadang-kadang kita merasa ada yang membantu ada yang menolong kita padahal hakikatnya pertolongan adalah milik Allah jin yang muslim yang beriman itu tidak akan masuk ke dalam badan seseorang ya karena apa memasuki tubuh Bani Adam itu adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jin leluhur yang telah membuat perjanjian dengan orang tua kita ataupun kakek, nenek, buyut-buyut terdahulu itu akan masuk ke dalam diri seseorang pada umumnya sehingga akan mempengaruhi diri seseorang ciri-ciri atau tanda orang yang ada jin leluhur di dalam tubuhnya diantaranya adalah biasanya akan merasakan gejala fisik seperti mirilambung atau ulu hati selalu merasa pusing kepala berat ya sehingga seolah-olah itu adalah sakit vertigo atau migren kemudian sering sendawa nyeri bagian tangan dan kaki selalu merasakan emosi yang tidak terkontrol mudah marah tersinggung sering memimpi buruk dan yang utama lagi adalah perasaan hati yang gelisah was-was cemas ciri selanjutnya orang-orang yang diikuti jin leluhur di dalam badannya maka akan selalu merasakan penampakan-penampakan atau sangat sensitif terhadap sesuatu matanya sangat mudah sekali menyaksikan sesuatu yang inilah kemudian kadang-kadang orang dianggapnya sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural padahal hakikatnya bukan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki tetapi adalah satu bentuk daripada bagian strategi daripada jin untuk menjermuskan seseorang oke mari kita melakukan pemutus jin leluhur bagi saudara-saudaraku yang berkeinginan untuk melepaskan diri dan ingin mengecek apakah di dalam diri kita ini ada jin leluhur atau nasab atau saka atau jin turunan yang ada di dalam badan kita bisa jadi indikasi daripada jin ataupun penyakit yang ada dalam diri kita ini bukanlah hanya sekedar gangguan jin biasa ataupun sihir tetapi penyakit yang kita alami saat ini adalah berasal daripada adanya jin leluhur atau keturunan atau nasab di dalam diri kita yang berasal dari orang tua kakek-kakek nenek-nenek ataupun buyut-buyut kita terdahulu oleh karena itu kepada saudara-saudaraku yang menginginkan memutuskan jin leluhur ini ataupun ingin mengecek apakah di dalam badan kita ada jin yang mengikuti kita yang berasal dari leluhur terdahulu maka mari kita memutuskannya mari kita berdoa kepada Allah agar penyakit fisik yang kita rasakan Allah angkat Allah sembuhkan dan kita terbebas daripada segala hal-hal yang sifatnya goibiyah yang membuat hati kita selalu gelisah cemas was-was oke mari ikuti saya seperti biasa siapkan air putihnya di hadapan handphone gadget ataupun personal komputernya kita berdoa bersama-sama setelah berwudu berpakaian yang sempurna kita berikrar untuk memutus ikatan perjanjian orang-orang tua kita terdahulu atau leluhur kita terdahulu dalam sesi kali ini agar kita merasakan kebaikan-kebaikan yang ada oke saya siap sudah siap semuanya kita anggap sudah siap kita berdoa bersama-sama mengacungkan jari telunjuknya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikuti saya saudaraku bismillahirrahmanirrahim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad astaghfirullahaladzim wa atubu ilayhi astaghfirullahaladzim wa atubu ilayhi astaghfirullahaladzim wa atubu ilayhi hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil Ya Allah Pada hari ini Abang bermunajat Memohon pertolonganmu Ya Rab Apabila Diri kami Orang-orang tua kami Kakek-kakek, nenek-nenek Buyut-buyut kami terdahulu Telah melakukan perjanjian-perjanjian Dengan jin-jin Sampai detik hari ini Kami merasakan sakit Di dalam diri kami Karena ada yang mengikuti kami Kami memohon Kepadamu Ya Allah Di hari ini Kami Berikrar dan berjanji Memutuskan Segala ikatan-ikatan perjanjian Yang telah dikerjakan Dan dibuat oleh orang-orang tua kami Ataupun Kakek-kakek Dan buyut-buyut kami terdahulu Apabila Sampai hari ini Masih ada Jin-jin Yang telah mengikuti kami Sampai detik hari ini Dan mempengaruhi hati dan pikiran kami Mempengaruhi jasmani dan ruhani kami Ya Rab Hamba memohon Kepadamu Putuskanlah segala ikatan-ikatan Perjanjiannya Ya Allah Dan hamba mohon Kepadamu Kembalikanlah mereka Ke asalnya Ya Rab Karena sesungguhnya Tempat mereka Bukanlah di dalam tubuh-tubuh kami Ya Allah Hamba Berikrar hari ini Dengan memohon Kuasa dan rahmatmu Hilangkanlah segala buhul-buhul Ikatan-ikatan perjanjian Yang ada pada diri Ataupun keluarga hamba Yang ada di tempat tinggal hamba Yang ada di sekeliling hamba Ya Allah Apabila Orang tua kami Kakek-kakek Dan buhul-buhul kami Telah pernah melakukan Kesalahan-kesalahan Karena kealpaan Dan kelelayannya Hamba mohon Ampunilah mereka Ya Allah Ampunilah mereka Ya Allah Ampunilah mereka Ya Allah Hamba memohon Kepadamu Keluarkanlah segala Jin-jin zalim Jin fasik Jin kufur Yang mengikuti hamba Yang sampai hari ini Mempengaruhi Jasmani Dan ruhani hamba Ya Allah Hamba mohon Bimbinganmu Rahmat Dan ampunanmu Hamba mohon Engkau lah Yang memberikan hamba Segala kekuatan-kekuatan Lahir dan batin Bukanlah pada Mereka-mereka Yang berasal dari Golongan-golongan Jin Jin-jin zalim Jin fasik Jin kufur Sesungguhnya Tidaklah yang bisa Memberikan manfaat Dan mudarat Kecuali hanya Engkau Ya Rabbal Alamin Ya Allah Hamba Pasrahkan diri Hamba Kepadamu Karena sesungguhnya Engkau lah yang Memegang Ubun-ubun Hamba Engkau lah yang Maha mengetahui Segala yang Nampak maupun Yang tersembunyi Engkau lah yang Menggerakkan Semua Benda-benda Dan makhluk-makhlukmu Yang ada di Langit dan bumi Dan tidaklah Satupun Ada yang tersembunyi Dari kalangan Makhluk-makhlukmu Dari segala Benda-benda Terkecil apapun Melainkan Engkau lah yang Mengetahuinya Ya Rabbal Alim Ya Allah Hari ini Hamba Berniat dan Berjanji Melepaskan diri Dan memutuskan Segala akat-akat Perjanjian Baik yang Hamba pernah lakukan Ataupun Yang leluhur-leluhur Orang-orang tua Kami terdahulu Yang pernah melakukannya Apapun Jenis dan bentuknya Yang Hamba ketahui Maupun yang tidak diketahui Hamba mohon Ya Allah Putuskanlah Akat dan ikatannya Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir La hawla wa la quwata Illa dillahi Al-a'l-azim Oke Saudara-saudah sekalian Dengarkan Saya akan membacakan Ayat-ayat pemutus Atau ruqyah Memisahkan Segala akat perjanjian Yang pernah dilakukan Oleh diri Ataupun orang tua Dan Kakek-kakek Dan buit-buit kita Terdahulu Insya Allah Apabila kita mendengarkan Ayat-ayat ini Maka Dengan izin Allah Putuslah segala ikatan Ataupun akat perjanjian Yang pernah dilakukan Oleh orang-orang tua Kita terdahulu Tutup matanya Dengarkan Apabila ada reaksi Yang dirasakan Berpemual Muntah Maka jangan ditahan Muntahkan Tarik perutnya Muntahkan saja Ya Tetap Dengarkan Sampai selesai video ini Dan jangan dipotong-potong A'udhu billahi minash shayyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al-sirat al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-makdubi alayhim Waladzallin Amin Amin Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa ar-rahmadur rahim Inna fi khalki samawati wal-aradi Waktila fi leil wal-nehari wal-fulk Lati tajri fi al-bahri Bima ya ufa'u al-nas Wama anzal Allah Min al-samai Min ma'i Fahya bi'al-arad Ba'ad mawtia Wabass fiha Min kul daba Watafri fi riyah Wa saha bi'al-musahkhar Bain al-samai Wal-arad L'ayati L'quom Yakinun Inna fi khalki samawati wal-arad Waktila fi leil Wal-nehari L'ayati L'albab Al-dhin Yadhkurun Allah Kiyama Wa ku'udan Wa'ala Junubihim Waktila fi riyah Wal-awati wal-arad Rabbana ma'a Khalaqtaha Zabatila Subhanaka Fikina Azaab An-nar Rabbana Inna Kaman Tudkhil An-nar Fakad Akhzaytah Wama L'alimina Min Ansar Rabbana Inna Semihna Munadiyan Yunadiyin Imani An-aminu Birabbikum Fa'amanna Rabbana Fawfir Lana Zunubana Wakafir An-na Sayyatina Watawfana Ma'al Barar Rabbana Wa'atina Ma Wa'atina Ala Usulika Wala Tukhzina Yawma Al-Qiyama Inna Kala Tukhlif Al-Miyad Kul Allahumma Malika Al-Mulk Tukti Al-Mulk Ma'atina Shau Wa Tanzi' Al-Mulk Mimma Tashau Wa Tuzil Ma'atina Shau Wa Tuzil Ma'atina Shau Biyadika Al-Khayr Inna Ka'ana Kul Shii' In Qadir Tuliju Laila Fin Nahari Wa Tuliju Nahari Wa Tukhri Juh Min Al-Mayyit Wa Tukhri Juh Mayyit Min Al-Mayyit Wa Tarzuk Ma'atina Shau Bi Wair Hisab Kul Allahumma Malika Al-Mulk Tukti Al-Mulk Ma'atina Shau Wa Tanzi' Al-Mulk Ma'atina Shau Wa Tuzil Ma'atina Shau Wa Tuzil Ma'atina Shau In Nek Al-Mulk selamat menikmati 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 selamat menikmati